cara mengatasi pelek yang mengkang atau mengkong ya Nah nih perhatikan disini mengkong set dari sini seharusnya dia lurus seperti ini tapi ini menggok sini kalau diputerban bisa nampak banget terlihat banget di sini nah oke ada pun caranya seperti ini siapkan balok ya siapkan balok kemudian setelah disiapkan seperti ini yang mengkang yang mengkang ini kemudian kita pukulkan ke sini nah contohnya seperti ini ya ini kan mengkangnya ke sana berarti kan minta digeser ke kiri ya ke kiri ini kan mengangkatnya ke kanan kita geser ke kiri Nah maka kita press atau kita pukulkan ke balok sini ke arah ke kiri nah seperti ini nah kemudian kita pukul begini ya yang kuat saya menghati Mas masih mengkang kita press kembali yang kuat ya perhatikan mulai sudah agak menyamping ke kiri kita pukul lagi ya sini perhatikan ini yang kena tulangannya teman-teman ya yang kena tulangannya kita geser kenalnya sedangkan sini bibirnya juga tadi kan saya pukul ya saya keplekkan ke sini kemudian dibiranya ini kena nanti di apa namanya dilurusin dengan menggunakan tang Oke Oke seperti ini selamat menikmati Masih ya Untuk kiranya kita lusun dengan tang ya Untuk kiranya kita lusun dengan tang ya Kita lusun dengan tang ya Oke selanjutnya setelah seperti ini kita setel Selanjutnya kita setel Kita perhatikan ini ya Ini kan ngenak ya Jauh Kena Unding Keser lagi yang ke kanan ini ya Yang ke kiri Jadi Yang ke kiri Kita geser lagi ke kanan Caranya adalah ini Supaya dikencangin ya Perhatikan teman-teman Nah Geolnya sudah hampir hilang Tinggal dikit lagi Tetap di setel seperti tadi ya Seperti ini Yang nempel jari saya Nanti berarti Nah ini Berarti ini kan Terlalu kesana ya Ke kanan kita geser ke kiri Intinya kita lurusin Nah Geser ke kiri Berarti yang Yang dikencangkan yang ini ya Yang ini dikendorin aja Perhatikan sudah Mulai Lurus ya Dan setelah ini Setelah Semuanya sudah dikontor Kelihatan sudah lurus Kemudian kita Setel semuanya Setel artinya kita Kencangkan Jari-jarinya Mulai semuanya ya Mulai satu Kita taranya Ini ada dop Ini lubang dop Kemudian kita setel Mulai sini C-2-3-4-5 Kita setel Dua putaran Dua putaran ya Sekarangnya seperti ini Contoh ini Dua putaran ya Nah Satu Semuanya Pokoknya Apa nama Disamakan Tapi kalau sekiranya Emang sudah sencang banget Ya sudah Jangan terlalu dipaksakan Ya Takutnya nanti Kutus Nah Terus Sampai kencang semuanya Pokok Semuanya Kencang ya Jangan sampai Dekendor kencang Nah ini kan Ada kendor nih Ini kendor Kita kencang Nanti lebih dari Dua putaran Gak apa-apa Nanti kan kita tes lagi Selamat menikmati oke bro ini kayaknya sudah lumayan bagus kalau untuk normal banget untuk pelek yang sudah parah seperti tadi itu agak susah ya karena sudah kempangan ya sudah luka jadi kalau seperti ini sudah sudah lumayan bagus jadi kalau untuk sepeda kalau posisi seperti itu itu masih bisa diperbaiki jadi tidak usah diganti peleknya tapi kalau untuk pelek sepeda motor itu kalau seperti itu tulangannya kena itu sudah enggak bisa karena kita enggak mampu apabila kita mukul ya mukul apa namanya tadi peleknya ke kebalok Oke semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh